Intro Aksi pengendara mobil yang nekat kabur saat terjaring razia ganjil kenap di jalan led JNS Parman Palmerah, Jakarta Barat ini menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman video amatir warga terlihat kendaraan roda 4 sedang dihentikan oleh polisi lalu lintas. Tidak keluar dari kendaraannya, pengambuni mobil ini justru nekat menerobos petugas yang menghadap, hingga menabrak sepeda motor dan nyaris menabrak polisi lalu lintas. Ditemui pada selasa sore, Kepala Satelantas Metro Jakarta Barat, Kompol Maulana Jali Karepesina mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat, saat petugas Satelantas Jakarta Barat sedang melakukan operasi rutin ganjil kenap. Ada kendaraan dari S-Partman mengarah ke Slipi, tempatnya di Halter Busway Peninsula, itu memiliki 4 nomor genap, hanya di stop oleh reka-rekaan yang di lapangan. Tapi pengendaraan tersebut tidak mengiakkan, hanya menabrak motor anggota yang pada saatnya parkir. Tidak kena, jadi motornya gas rempet, anggota untuk meneritikan peminggir, dan mobilnya tetap jalan-jalan. Petugas kepolisian masih mencari identitas pengendara yang melarikan diri tersebut. Mardika Brakasa Satya, Jakarta.